KOMUNIKASI JOKOWI KOMUNIKASI JOKOWI Ini keras sekali keluar dari seorang Andy Bayuni Katanya Presiden Jokowi Anda membutuhkan bantuan yang profesional Itu bulan Maret Apakah Presiden Jokowi sudah lebih baik? Tentunya ada perbaikan sejak krisis COVID ini berkembang menjadi pandemik Sudah ada komunikasi dari pemerintah Ada briefing setiap harinya oleh Pak Ahmad Yury Yang cukup bagus ya, informatif, memberikan angka-angka terakhir Kemudian juga ada pesan-pesan Jadi sudah ada perbaikan sejak saya menulis Perlunya bantuan profesional bagi Presiden Tapi ada satu hal yang masih missing Dalam briefing ini Yang belum, saya juga agak kecewa Ini kan briefing harian Tapi bukan jumpa per Jadi tidak ada kesempatan untuk Q&A Padahal Q&A itu sangat dibutuhkan Karena setiap kalinya Pak Yury memberikan briefing itu Ada pertanyaan-pertanyaan di benar masyarakat yang tidak terjawab Yang kalau misalnya ini dijadikan sebuah jumpa pers Ada kesempatan wartawan menanyakan On behalf daripada masyarakat Hal-hal yang belum terjawab Nah, bahayanya ini karena banyak hal-hal yang tidak terjawab Akhirnya pertanyaan ini dijawab oleh ekspert ya Para alia pakar-pakar Yang di luar pemerintah Ada yang pakar yang baik Teman-teman dari bapak-bapak ibu dari Eichmann Institute Itu bagus Tapi ada juga yang pakar-pakar yang mengaku pakar lah gitu Jadi, seharusnya Buwadi Karena wartawan begini Karena mereka tidak mendapatkan jawaban dari otoritas Ya mereka akan mencari sumber lain gitu kan Iya Nah, makanya yang terjadi sekarang kan ada semacam infodemic ya Dimana informasi sangat banyak Sehingga masyarakat bingung Padahal dalam kondisi krisis seperti sekarang ini Informasi yang paling diandalkan oleh masyarakat adalah informasi dari pemerintah Betul Jadi saya mengatakan sudah ada perbaikan Tapi harusnya dikasih kesempatan pada wartawan Untuk bertanya Atas sama masyarakat ya Untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum terjawab Dalam briefingnya dari Pak Yuri itu Saya pikir Kalau itu dilakukan Kredibilitas pemerintah Kredibilitas dari briefingnya pemerintah itu Akan sangat lebih tinggi Karena banyak hal-hal yang sudah terjawab Jadi ada orang-orang yang mengaku Tapi saya bisa paham sih Kenapa pemerintah tidak melakukan itu Bung Endi Karena dengan membiarkan wartawan bertanya seperti itu Dan menjawab Kan tidak Tidakkah itu beresiko Membiarkan itu Apa namanya Dijawab oleh otoritas Dan kemudian bisa juga Jadi Salah Gitu kan Justru kan Kalau ada jumpa pers ini Ada kesempatan untuk memberikan klarifikasi Timbalan seperti yang sekarang terjadi kan Satu pejabat ngomong gini Besoknya harus ada klarifikasi Kemudian ada klarifikasi ulang lagi Nah ini menurut saya Sebenarnya bisa dihindarkan Kalau misalnya diadakan Jumpa pers Kesempatan untuk QNX Ada wartawan Saya mau kasih Bagaimana menurut bapak-bapak sekalian Bung Endi Pak Ibnu Bung Andi Bung Kodari Bung Andi Armando Apa Saya bisa menambahkan Boleh Tapi saya mau pertanyaan nih Menurut Anda Apa Apa blunder terbesar Yang membuat publik itu Semakin Reluctant Atau semakin menolak Menurut Anda Pernyataan apa Yang menurut Anda Dikeluarkan Yang membuat publik itu Jadi makin imun Dengan Apapun Official statement pemerintah Jadi untuk Pak MD atau untuk kita Untuk Pak Ibnu Boleh Ya jadi Saya bisa paham Pak Yuri Begitu Karena Pak Yuri Fokus Saya menyebutnya Pak Yuri itu Dikra ya Bang Endi kali Jadi Tidak bisa menjelaskan Lebih luas Karena itu Harus ada level Yang lebih tinggi lagi Yang bisa menjelaskan Lebih luas lagi Karena Pandemi ini Bukan sekedar Wabah Ada aspek sosial Agama Ekonomi Gala macam Ada Psikologi bahkan Ada rasa takut Ada kecewa Ada marah Dan sebagainya Itu kan Harus ada level Yang lebih tinggi Apakah Anda melihat Pak Ibnu Itu tidak bisa Diberikan oleh Seorang Pak Jubir Pak Ahmad Yuri Kalau kita lihat Di White House Memang ada Jurubicara Donald Trump Tapi juga ada Fauci Dokter Fauci Yang menerangkan Secara Scientist Begitu Ya Mungkin Kalau Menyebut Pak Doni pun Tidak bisa Tidak cukup Karena Saya menyebutnya Level meso Ini juga Pak Doni Level apa? Fokus di wabah Meso 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 Makronya mungkin Seperti disebut Bung Andi tadi Ada Menko Kesra Sekarang PMK Menko PMK Karena dia Ada Soal Wabah Soal bencana Soal sosial Soal agama Soal pendidikan Karena pandemi sekarang Yang Covid ini Luar biasa Ininya Eskalasi Masalahnya Oke Karena kita sekarang Lagi bicara soal Bagaimana Apakah soal Kebijakannya Atau cara Penyampaiannya Saya mau tanya pada Bapak-bapak Apa sih yang Paling Blunder Atau paling Kontraproduksi Yang di Statement Yang dikeluarkan Orang pemerintah Sehingga Publik ini Kayaknya jadi Imun gitu Whatever Pemerintah Katakan Itu jadi Negatif Jadi terserah Kalau buat saya Sekali lagi ya Komunikasi itu Adalah produk dari Kebijakan Bahkan cara Kalau saya pribadi ya Dari awal Termasuknya mengusulkan Itu adalah presiden Dan pendekatan Penyelesaian masalah Covid ini Harus horizontal Bukan vertikal Vertikal itu Kacamata Atau pendekatan Sekarang ini Memang ada set gas Tapi sebetulnya Semua implementasi Banyak permasalahan Ini vertikal Kementerian Lembagaan Nah problemnya apa Kita ambil contoh Soal Bansos Kementerian Sosial Punya program sendiri Jadwal sendiri Besaran sendiri Kementerian Desa Punya program sendiri Jadwal sendiri Data sendiri Dan seterusnya Dan seterusnya Nah masing-masing Ini jalan sendiri Tidak terjadi Sinkronisasi Akibatnya apa Ya ini segmen Masyarakatnya Mensos dapat dana Yang lain belum dapat Yang lain ribut Begitu diturunkan Angkanya beda Saya tampakan lagi Yang namanya Bantuan Sosial Itu di luar Kementerian-kementerian Ada pemerintah pusat Ada pemerintah provinsi Ada pemerintah kebupaten Jadi saya pernah mengusulkan Ada 10 satgas Khususus kesehatan itu Pak Doni Monardo Jangan dikasih semua urusan Pada Pak Doni Mati berdiri Pak Doni itu Bayangkan dia bisa pulang Harusnya ada satgas Bansos sendiri Kemudian satgas ekonomi sendiri Dan seterusnya Nah itu Itu gak mau perpanjang Birokrasi ya Jadi bisa aja ke Menko Tapi saya tidak melihat Gini Kita melihat COVID ini Tidak bisa disamakan Dengan masalah lain-lainnya Karena urusan COVID Kesehatan itu Cuma satu aspek saja Kalau zamannya beliau Menko PMK Atau Menko Kestra Bisa Karena problemnya Belum seperti ini Sekarang ini Kita sampai bicara pangan Transisi menuju Hib normal Maka caranya Itu juga gak bisa Cara biasa Nah menurut saya ini Pendekatannya masih Cara biasa Dan ini menimbulkan Problem-problem Komunikasi yang notabene Juga adalah Produk dari Problem kebijakan Satu contoh yang Paling bagi saya Mendasar adalah Misalnya soal Boleh mudik atau Tidak boleh mudik Masing-masing Menteri Perhubungan bilang begini Menteri Menko bilang begini Jubir Gugus Tugas bilang begini Pak Doni Mudari bilang begini Presiden juga bisa lain lagi Dan bahkan presiden bisa Dikoreksi oleh menteri Sehingga masyarakat Bingung Boleh mudik Atau tidak boleh mudik Harus ada Satu otoritas Kalau di Amerika Kepalanya itu Wakil presiden Waktu jaman Fluburung Waktu jaman PSBE Itu Menko Satu Yang diberi otoritas Untuk mengatakan Eh Semua ini Ini loh garisnya Selesai Apakah itu Sedang kabinet Atau apa Agak membingungan Coba kita ingatkan dulu Ini kira-kira seperti ini Ada waktu itu Menteri Perhubungan Lalu kemudian ada Pak Doni Monardo Coba kita lihat Bukan relaksasi ya Penyabaran Artinya Dimungkinkan Semua Moda anggota Udara Kereta api Laut Bus Untuk Kembali beroperasi Dengan catatan Satu Harus Mentaati Protokol kesehatan Yang kedua PNBP akan Memberikan kriteria Di sini ada Kriteria-kriteria tertentu Nanti PNBP bersama Kementerian Kesehatan Bisa menentukan Dan itu bisa dilakukan Cananya Operasinya itu Mulai besok 7 Mei Pesawat Semacam Dengan Orang-orang khusus Tapi tidak boleh mudik Sekali lagi Kami dari Hugus Tugas Mendapatkan Kesan Seolah-olah Masyarakat Boleh mudik Dengan syarat Tertentu Atau Adanya Pelonggaran Saya Tegaskan Tidak ada Perubahan Peraturan Tentang Mudik Artinya Mudik Dilarang Titik Saya Tegaskan Sekali Lagi Mudik Dilarang Titik Saya mau tanya Bung Adek dulu Apakah Anda melihat ini Sebagai sesuatu Yang sebenarnya Tidak ada pertentangan Publik aja Yang terlalu Nginyir Kalau mempertentangkan Ini Atau memang Ya Ada yang salah Dalam koordinasi Komunikasi Kalau dengar Secara Sepintas Ya Susah Sekali Untuk bilang Tidak ada pertentangan Tapi kan Kemudian kita Tidak tahu Sebenarnya tadi Kalimat Kalimat persisnya Seperti apa sih Karena tidak ada Satupun pihak Yang mengatakan Yang benar Ini ya Kan ada Sebuah kantor Yang bilang Yang benar Keputusannya Adalah besok Ini Boleh mudik Atau tidak Boleh mudik Ini yang akhirnya Menimbulkan masalah Jadi saya agak Beda dengan Mengatakan bahwa Komunikasi adalah Produk kebijakan Saya agak beda Dalam hal ini Kebijakan boleh Bagus Tapi bisa Hancur di lapangan Ketika disampaikan Dengan cara yang salah Karena tidak Ada koordinasi Dalam hal komunikasinya Tidak ada yang Mengatakan bahwa Besok pesan yang kita harus Sampaikan kepada publik Wahai kawan-kawan semua Adalah ini ya Tidak ada lagi Satu orang pun Mengatakan Tidak benar itu Tidak ini Satu ya Jawabannya ini Dan kalau ada orang Bertanya ini Jawabannya ini Antisipasi setiap Pertanyaan liar Seperti tadi itu Ke Bekasi itu Harus bisa diantisipasi Ada orang nanya Kenapa bukan Mesjid ya Nah jawabannya apa Nah itulah si pihak Yang saya sebut Sebagai kantor komunikasi Yang setiap hari 24 jam Mikirin cuman Tentang bagaimana cara Menyampaikan message Kepada publik Dengan cara yang tunggal Yang efektif Yang efisien Yang membuat trust Itu terbangun Saya mau bilang Saya baru nonton Dokumentrinya Obama Ada tim yang cuman Khusus memikirkan Ini kalau wartawan nanya Ini jawabannya apa Ini kalau wartawan nanya Begini gimana Jadi dia cuman berpikir Soal apa yang akan Jelas pertanyaan wartawan Itu pengantar humas Itu itu Nah selain soal Indonesia Terserah Tagar yang juga menjadi Apa Puncak pembicaraan adalah New normal Saya mau ke Bung Endi Bayuni dulu Apa Mengapa juga soal New normal Itu menjadi Persepsi yang negatif Padahal kalau saya bicara Waktu itu saya Mewancara Ibu Sri Mulyani Bicara soal new normal Apa yang salah Kan ini persiapan pemerintah Kok pemerintah mau bersiap Juga ditanggapi negatif Bung Endi Bayuni Kalau saya Perhatikan Kritik terhadap New normal Ini masalah timingnya Timing Ya timingnya Belum waktunya lah Karena kita belum berhasil Mematahkan Peningkatan Atau kurva Daripada Covid-19 ini Jadi bukan substansinya Tapi soal Kenapa itu terlalu cepat Diumumkan Iya Dan saya juga melihat Kalau kita berbicara New normal itu Persisnya Kan belum jelas juga Karena ini masih banyak Berkembang gitu Kita bisa mengatakan New normal sekarang ini Tapi nanti bulan Agustus Mungkin tidak berbeda lagi Jadi mungkin terlalu dini Untuk berbicara itu Tapi juga Yang lebih banyak dikritik Adalah rencana Untuk mencabut PSBB itu Karena sudah Dianggap kita sudah Memasuki era normal yang baru Dan sudah aman lagi Tapi saya pikir Banyak orang-orang Termasuk para ahli Kekatan masyarakat Mengatakan terlalu dini Karena kita masih belum Mengatasi Pandemik ini Seperti negara-negara yang Sudah mencabut lockdownnya Oke Nggak begini Silahkan Bapak-Bapak Waktu itu kan Yang selalu dipertentangkan Di media adalah Pak Jokowi Di depan negara-negara G20 mengatakan Kita akan berperang Dengan Melawan Corona ini Lalu Pak Jokowi Juga mengatakan Kita berdamai Kenapa itu harus Dipertentangkan Padahal itu kan Ada timetable Yang cukup jauh Ada bulan Maret Dan kemudian Berdamai itu Perspektif yang agak berbeda Apa yang lain-lain ya Sebentar Tapi kemudian Padahal kan setiap momen itu kan Ada situasi yang berubah Mengapa Apakah itu tatanan baru Kebiasaan baru Kebiasaan Kesadaran baru Mengapa itu terlalu dini Untuk dibicarakan saat ini Padahal jelas Apa yang dikatakan oleh Pak Pak Jokowi Sebentar saya mau mengatakan gini Saya ingin tegaskan Belum ada kebijakan Pelonggaran PSBB Karena Jangan muncul nanti Keliru Ditangkap masyarakat Bahwa pemerintah sudah mulai Melonggarkan PSBB Belum Jadi belum ada Kebijakan pelonggaran PSBB Yang sedang kita siapkan Memang baru sebatas rencana Atau skenario Pelonggaran yang akan diputuskan Setelah ada timing yang tetap Serta melihat data-data Dan fakta yang ada di lapangan Biar semuanya jelas Karena kita harus hati-hati Jangan keliru kita memutuskan Ya sudah benar Pak Jokowi itu sudah benar Jadi beliau itu Mengatakan PSBB Belum dicabut Bahwasannya ini sedang disusun Ini sedang diuji coba Ya yang uji coba Jangan beliau Jangan beliau Atau jangan beliau Jangan beliau Harus diucapkan Artinya ini kan pengantar Kepada masyarakat Nah itu berbeda dong Dengan Bung Andy Bung Andy kan mengatakan Itu terlalu cepat Bung Andy begini Yang dihadapi pemerintah Ini bukan cuma COVID Tapi juga kelaparan Dan kerusuhan Begitu Nah itu harus disampaikan Kepada masyarakat Tapi itu kan tidak sampai Seperti dikatakan oleh Bang Ade Jadi seolah-olah pemerintah ini Maunya cepat-cepat Buka ekonomi Memperjuangkan kelompok menengah Memperjuangkan pengusaha Dan melupakan unsur kesehatan Loh kasih tau lah Nah itu kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi Misalnya punya keterbatasan keuangan Dengan salah yang kebetulan Makanya saya tanya apa yang salah Kalau tadi saya tanya pada Bung Andy Menuju ke sana Waktunya yang belum tepat Gak bisa Waktu itu kan orang mengatakan Bisa diukur dari Jumlah korban Atau jumlah peningkatan Apa namanya Pasien Tapi sebetulnya bisa dikatakan juga Dari berapa banyak Pemerintah ini punya duit Untuk membiayai semua Bansos ini Yang saya ingin tanyakan adalah Mengapa Soal pelonggaran PSBB ini Tetap diinin negatif Padahal ini adalah bagian dari persiapan Kalau tadi saya tanya Bung Andy Karena konyaknya belum cukup dijelaskan Ya Pak Ibnu Prof Ibnu silahkan Ada satu kata Yaitu kurva Jadi masalahnya Kurva masalahnya Oke Jadi Anda sama dengan Bung Andy Bayu nih Bahwa belum saatnya itu diomongin Jadi yang harus dijelaskan adalah Kurvanya Kurva ini Kemana aranya Kalau kurvanya turun Ada dua kurva Ada kurva positif Corona Tapi ada kurva daya tahan Republik ini Kalau Republik ini Duitnya makin turun Makin tenggelam Mau naik ke atas Makin susah Nah kurva ekonomi ini Sudah jadi rahasia umum Karena diumumkan juga Iya betul Satu-satunya pesan Yang saya tangkap Mengenai kemampuan Republik ini Adalah pernyataan Ibu Sri Mulyani Di depan DPR Ketika dia punya duit berapa Tiga bulan Tiga bulan Sembilan Sembilan Saya bilang Kalau begitu sebentar lagi Mohon maaf Saya komunikasi dengan Pak Daerah Anda punya Anggaran PAD Itu berapa Disiapkan untuk membantu ini Tiga bulan mas Saya gak sebut nama ya Tiga bulan mas Artinya apa yang dikatakan Pak Jokowi Benar dong Mestinya Karena dia ingin mempersiapkan segala sesuatu Kan pertanyaan saya adalah Kenapa itu ditanggapi negatif Bu Eni kan bilang Waktunya yang gak pas Ya maaf Maaf-maaf Kepada Pak Jokowi Pak Jokowi itu bukan Seorang pemimpin Yang pintar Artikulatif Anda mengatakan Pak Jokowi Gak pintar Pintar menyampaikan Artikulatif Menyampaikan gagasan Dia bukan seorang orator Bukan orator Memang bukan Siapapun akan mengaku itu Harus ada orang yang Menerjemahkan Dan melanjutkannya kepada publik Nah apa yang tadi disampaikan Contohnya Ini kan isunya bukan sekedar Bahwa besok atau Minggu depan Enggak ya Gini Saya mau bilang Harus ada orang yang bisa menjelaskan kepada publik Bahwa Kalau kita memang Tidak mungkin Terus menerus PSBB Walaupun kurvanya seperti apapun Itu adalah karena Kita udah gak sanggup Kita akan mati Orang bangkrut Orang PHK Harus ada yang bilang begitu Tiga juta dan sebagainya Persis Sebenarnya Pak Jokowi mengatakan itu Karena vaksinnya belum ada Virus itu tetap ada Maka kita harus berdamai Dengan Kalimat itu kan Rumit Pemahamannya Damai itu apa ya Tapi harus ada yang bilang Yang seperti persis tadi Si kepala daerah mana itu Kita tiga bulan ya Sesudah tiga bulan ini kita mati Semua mati Oke Anda mau Anda mau bilang terserah-terserah Saya juga bisa bilang terserah Jadi Anda termasuk yang gak setuju Ketika Presiden mengatakan Karena vaksin belum ada Maka kita harus berdamai dengan corona Itu tidak Saya pro Pada Lepaskan dari PSBB Saya Ini pendapat saya No 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 Soal komunikasi yang mengatakan Kita harus berdamai dengan corona Itu saya udah sampaikan Sebetulnya Saya bikin pernyataan Kalimatnya jangan berdamai dengan corona Kita berdamai Dengan kenyataan Bahwa corona itu ada Dan kita tidak bisa Mengalahkan dia Dalam waktu 1-2 bulan Jadi ini lebih kepada Kemampuan mengartikulasi Nah tapi saya mau tambah satu hal Yang tadi-tadi kita gak sebut Ya itu Anda sebenarnya sudah menyebut tadi Ros Bentar Tapi saya ingatkan Yang jadi masalah di Indonesia Kalau cuma itu aja Masih gak masalah Masih Bisa di handle Kita perbaiki kantor komunikasi Message-nya dibuat lebih baik Dan seterusnya Tapi kan memang ada orang-orang Yang terus-menerus Apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Akan dihajar Oh maksudnya ini politis Politis Pokoknya gak suka Pak Jokowi Saya mau kasih contoh Ya Anda kan bilang Kenapa publik terus-menerus Tidak bisa menerima Antara lain Karena ada orang-orang Yang terus-menerus juga Mengompor-ngompori orang Untuk Jangan terima Jangan terima Oke Jangan dikasih ruang Ya bentar Benarkah ini semua Bukan karena melulu suara kritis Karena yang penting Benci Jokowi Saya kembali sesaat lagi Jangan terima kasih